Panen sayuran di pekarangan rumah, ada kucai, tomat, dan cabai. Yang mau tahu bagaimana cara budidaya kucai atau bawang batak, simak dalam video ini. Sahabat masih ingat ini namanya apa? Ya ini bawang batak atau ada yang bilang juga kucai atau mungkin di daerah bapak ibu saudara dengan nama yang berbeda. Jadi ini sudah waktunya panen, caranya ternyata sangat mudah dan budidayanya juga cukup mudah. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi masih varietasnya bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Tetapi ini kan yang dikonsumsi atau dimasak plus dengan daunnya. Nah ini saya mau panen, tetapi saya juga akan menunjukkan nanti bagaimana cara budidayanya atau memperbanyakannya. Ini saya menggunakan media di kompos ya. Atau tempat pembuatan kompos saya yang dulu. Ya ini bagus sekali. Dan kita cepat sekali ini panennya. Nah ini saya sudah panen berkali-kali nih. Jadi istri saya setiap mau masak, mau buat arsik ya. Kalau di tempat kampung halaman saya di Toba sana, di Sumatera itu biasanya ada ikan emas ya. Tapi karena di Bali cukup sulit, jadi kadang kami pakai ikan mujair, atau ada juga yang pakai ikan nila ya. Sebagai penggantikan emas. Ini lumayan banyak ya. Ini enak sekali nih. Bisa untuk campuran macam-macam ya. Mau buat telur kah. Dan ya. Kita mau panen saja semuanya dulu. Nanti baru kita perbanyak ya. Jadi sahabat ini yang akan kita konsumsi, atau dimasak. Sedangkan, jangan salah, setiap kita panen, kita bisa perbanyak lagi. Jadi saya sudah siapkan bibit yang saya pilih, dan kecil-kecil ini ya. Yang daunnya tidak terlalu banyak. Karena ini unik sekali. Persis seperti budidaya bawang. Jadi per, kalau kita nanam satu itu bisa numbuh sampai lima, empat ya, sampai enam ya. Ada yang sampai enam juga ya. Di dalam setiap satu bijinya yang akan kita tanam. Jadi ini caranya sangat mudah sekali. Ini benih-benih yang sudah ada ini, kita tinggal potong saja bagian atasnya. Yang masih ingat saya pernah juga memberikan tutorial ini. Jadi kita potong saja sekian. Jadi pendek kan. Jadi ini kita jadikan kompos. Sedangkan ini, yang sudah ada ini. Yang bakal bibit ini, kita tinggal tanam. Dan ini kita bisa masak yang di bawah. Kita tidak perlu membongkar atau menambahkan pupuk lagi ya. Tidak masalah. Jadi ini sebenarnya tidak perlu pakai cangkul pun atau pakai alat ini pun. Skop kecil ini. Ini sudah cukup gembur. Jadi pakai tangan pun sudah cukup bagus ya. Jadi kita akan tetap gunakan media di mana kita memanennya tadi. Kita gemburkan sedikit saja. Baru kita tanam ulang. Setelah kita gemburkan sedikit media tanamnya. Kita buatkan jalur. Karena ini kecil. Jadi saya buatkan dua seperti tadi waktu saya memanen. Dan bibit yang sudah kita siapkan tadi itu tinggal taruh saja. Jadi masing-masing satu seperti ini. Dan ini nanti akan menjadi Bisa lima, bisa empat, bisa tiga. Yang pasti dia tidak hanya satu. Jadi masing-masing kita taruh saja. Dan ini walaupun kecil terlihat. Tetapi dia bisa jadi banyak nanti. Jadi menarik ya. Berkebun di pekarangan itu menarik ya. Kadang-kadang kita memanen tapi lupa untuk menanam kembali. Nah itu yang jadi masalah. Akhirnya momentumnya hilang ya. Tanamannya sudah habis. Terlihat sepi jadinya kebunnya. Jadi Bapak Ibu pesan saya adalah Waktu kita panen apapun Sisakan untuk bibit. Untuk kita tanam kembali. Selanjutnya kita tinggal tutup seperti ini. Jadi mudah sekali ya. Itu nanti akan tumbuh sendiri. Muncul tunas yang baru. Atau daun-daun muda. Yang penting bukan istri muda. Tapi daun-daun muda. Tunas-tunas muda yang baru. Supaya kita bisa panen kembali. Bawang kucai. Mudah sekali ya. Yang mau menanam beli di pasar. Ambil umbinya. Tinggal kita taruh di lahan kita. Jadi itu cara memperbanyaknya. Selanjutnya nanti kalau kita mau Lebih subur ya kita bisa Semprot atau kocor dengan POC yang kita buat. Atau bisa dengan Pupuk kandang atau kompos ya. Untuk pemupukan susulan. Panennya berapa lama? Biasanya sekitar 1 bulan ya. Ini sudah besar. Atau 1,5 bulan. Supaya rimpangnya lebih banyak. Selanjutnya kita akan panen yang lain. Kita panen yang lain. Kira-kira apa ini yang kita bisa panen? Apakah daun ubi? Kita panen cabai ini. Banyak cabainya yang merah ini. Ini cabai rawit hijau. Tapi bisa merah ternyata. Biasanya enak ini buat lalapan. Sambal. Cabai sedang naik lagi. Sudah mahal lagi sekarang cabai. Nah ini kan Kalau untuk di rumah aja ini Kita Sudah bisa pakai ini untuk nyambul ya. Nah ini hijau-hijau bisa untuk lalapan. Ini bahkan ini sudah terlambat ini dipanen sebagian ini. Jadi ini yang saya takutkan kalau panen pakai tangan itu ya. Tunas yang lain jadi ikut patah. Tapi petani bilang terlalu lebay. Nah ini dia. Kan patah ini. Kasian ini. Oke. Selanjutnya juga ini pare. Sudah panen beberapa kali ya. Dan Ada tomat juga ini. Tomatnya juga sudah panen beberapa kali ini. Ada banyak buahnya ini. Agak jarang-jarang tapi Banyak tempat. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Padahal hanya satu pohon aja. Jadi ini hanya satu pohon. Sisanya itu adalah pare. Hanya satu pohon aja tomatnya. Nah ini ada yang merah. Saya lihat di sini. Itu dia. Ya. Tersembunyi. Saya untuk jadi sambal. Nah di sana itu masih banyak itu. Nanti pare-nya mungkin nyusul ya. Sama ini ada kailan ya. Dan Ada pakcoy. Yang sudah waktunya panen juga. Tapi belum dipanen-panen. Dan Ini Jahe merahnya. Jahe merah yang dipolybek ya. Sudah pandan di sana juga. Tapi kita mau panen ini aja dulu. Sahawat berkebun itu indah. Tadi saya sudah menunjukkan bagaimana cara Memperbanyak bawang kucai. Atau Bawang batak. Dan di daerah Bapak Ibu mungkin Berbeda. Ada panen sedikit cabai. Ya. Cabai lagi mahal. Ya. Ada tomat. Dan tomat hijau. Ini untuk buat sambal hijau nanti. Karena saya senang sama Sambal hijau. Makanya saya nanam cabai hijau. Dan Ini Di halaman rumah ya. Yang kita bisa Panen ya. Oke. Mudah-mudahan menginspirasi kita. Dan tetap semangat bagi yang Sudah Mulai berkebun di Pekarangan. Dan Selalu mencoba bagi yang Sahabat yang mungkin masih Mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu adalah Awal dari kusus eksesan. Kata tetangga. Saya Julianto Samosir. Channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk kita menanam. Kita rawat. Panen. Nikmati. Dan Bahagia. Bye-bye.